Seperti kita ketahui, polisi sejatinya memiliki badan tegap dengan potongan rambut yang Jepang alias rapi. Tapi bagaimana jika polisi dengan penampilan yang berbeda, yaitu memiliki rambut gondrong? Ternyata Indonesia punya polisi yang berambut gondrong. Berikut ini 5 polisi yang memiliki ciri khas yaitu berambut gondrong. 1. Jacqueline Choppers atau Bang Jack, tugas di Satuan Jatan Ras Polda, Metro Jaya. Sosok Aibtu Jakaria atau Jacqueline Choppers sempat viral beberapa waktu yang lalu. Penampilannya memang nyentrik, dia mengenakan kaos berwarna hitam dengan desain berceri khas kaos seorang roker. Rambutnya tampak panjang terurai di kepalanya, dia juga mengenakan penutup berupa Benny Hatt. 2. Aibtu Titok Satres Krim Polres Brebes Seorang polisi nyentrik berbadan gempal dan berambut gondrong ini selalu mencuri perhatian. Di balik badan gemuknya, dia lincah saat menangkap seorang penjahan. Sudah tak terhitung kasus-kasus kriminal yang dia ungkap. Mulai dari pencurian, penganiayaan, perampokan, pegal, hingga pembunuhan. Anggota Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Kepolisian Resor atau Polres Brebes itu bernama Aibtu Tito Ambar Pramono. 3. Katim Herigondrong atau Hergon Tugas Disatuan Jatan Res, Polda Sumsel Pria yang menjabat Katim Opsional Unit 1, Subdetiga Jatan Ras di Tres Krim Kepolisian Res, Polda Sumsel ini dikenal garang ketika melakukan penertiban maupun operasi masyarakat atau pekat di kota Palembang. Selain penampilan dengan rambut lurus panjangnya, gayanya khas ketika melakukan interaksi, sosialisasi maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan pun menjadi daya tarik tersendiri. 4. Aibtu Ibnu Gondrong Lubuk Lingkau Di wilayah hukum Polsek Lubuk Lingkau Baran ada satu sosok ekon yang namanya Viral dan cukup membuat para pelaku kejahatan Ciu di wilayah itu kalau mendengarnya. Ya ini sosok Aibtu Ibnu Suprianto alias Ibnu Gondrong. Saat ini dirinya menjabatkanit intel Polsek Lubuk Lingkau Baran. Nama dan wajah Ibnu Gondrong yang acapkali tampil di medsos dan koran-koran menjadi momok tersendiri bagi para pelaku kejahatan untuk berpikir dua kali dalam melakukan aksinya. 5. Irjan Armandepari Untuk jenderal polisi satu ini pasti sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dia adalah Irjan Armandepari. Polisi berambut gondrong yang membuat cuit nyali pada bandar hingga pengedar narkoba. Saat ini Irjan Armandepari berdinas sebagai deputi bidang pemberantasan BNN. Asal tau saja, para pengedar barang haram yang ditangkap BNN itu sampai tak berkutik setelah tangannya diborgol dan wajahnya disorot kamera awak media. Terima kasih telah menonton!